Kenapa tidak ada yang beriku makan? Aku sangat lapat. Apa? Tidak seorang pun kami di sini. Apa kau menyukai krim ini? Atau brokoli? Atau coklat? Apa itu anak? Benda apa ini? Beri aku makan yang benar sekarang. Baiklah, itu berarti waktunya untuk kompetisi masak. Ya, aku mau mulai dengan ayam panggang. Ini mudah. Aku bisa melakukannya. Apa ayam? Bagaimana masaknya? Ini berlendir dan menjijikan. Berhenti! Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melakukan makanan seperti itu. Kau tidak boleh. Oke, baiklah. Lagipula, kenapa dengan gerutuan itu? Kenapa harus memasak jika sudah ada restoran yang khusus untuk membuatnya? Ini dia, KFC. Aku akan menunggunya untuk datang. Oh, ini dia. Seperti apa yang aku pesan. Dan ini sangat mudah. Aku sudah siap. Aku akan mencobanya dulu. Uh, sangat enak. Dan aku akan membuat ayam dengan resep andalanku. Pertama, ayam harus dilumuri kecap asin dan terendam dengan baik. Lalu, jangan lupa kita pastikan semuanya tercover. Dan jangan lupa kita tutup dengan kertas foil. Oh, ini pasti akan bagus. Keren. Sekarang kita akan memanggangnya. Seperti ini. Dan menunggu. Sekarang, tentu saja kita butuh semangka. Ini adalah resep hebat yang telah aku buat berkali-kali sebelumnya. Tapi kamu harus membuang bagian dalamnya. Seperti ini. Kita belah dulu. Dan ambil dagingnya. Oke. Sedikit lagi. Oh, lihatlah. Oh, Koki. Apa yang kau lakukan? Kenapa begitu banyak semangka? Terutama, dia terbang ke arah kepalaku. Oh, Nenek. Ini semangka luar biasa. Ayamnya sudah siap. Sekarang tinggal dibungkus dengan semangka. Seperti ini. Pasti dia akan menyukai kelezatan ini. Apa? Wow, semua sudah siap. Dan aku memakan semua makanannya. Tidak. Mungkin Sofie menyukai tulangnya. Apa yang kau lakukan, Miley? Mari kita lihat ada apa di sini. Semangka apa itu? Dan apa hubungannya dengan ayam? Oh, Nenek seperti biasa. Tapi aku tidak mengharapkan itu dari Miley. Aku tidak bermaksud. Aku tidak akan menggigit tulang. Dan aku mungkin akan melewatkan semangka. Meskipun ini aneh. Walaupun ini sangat menyenangkan, tapi tidak... Apa? Ya, baiklah. Aku tidak akan menolak ayam buatan Nenekku. Ayamnya selalu lezat seperti biasa. Hmm, enak. Aku menyukainya. Oh, ya. Baiklah. Pemenangnya sudah pasti Nenek. Hmm, enak. Oh, itu keren. Latihan ini tidak sia-sia. Dan sekarang aku mau wafel. Bisa kalian buatnya untukku? Tentu saja, sayang. Baiklah. Ayo kita buat adonan. Oke. Lalu kita akan menuangkannya ke dalam alat pemanggang wafel. Oh, sempurna. Ah, baiklah. Adonan putih sudah tidak apa-apa. Akan lebih keren jika membuat wafel warna cerah dengan campuran berwarna. Lihatlah semua warna itu. Ah, campuran berwarna ada ide yang keren. Aku juga punya ide yang bagus. Aku akan membuat wafel dengan permen karet. Belum ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Aku tidak tahu akan keluar dari apa permen karet itu. Tapi wafelku akan menjadi sandwich yang enak. Terutama jika tambahkan selada, telur, keju, dan daging di atasnya. Ini pasti akan sangat lezat. Oh, lihatlah. Keren, kan? Ini membosankan, nenek. Lihat dan pelajari. Makannya tidak hanya harus enak, tapi juga indah. Di sinilah aku membuat pelangi di langit. Lihat. Sekarang kita akan dekorasi dengan krim kocok. Dan juga jangan lupa tamburan warna. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Sophie, sekarang kau bisa memilihnya. Lihatlah, punya aku juga sudah hampir saja, nih. Sekarang kita taruh krim kocok. Dan juga permen karet. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sempurna juga. Jangan lupa sprinkle dan aku siap. Oh, bagus, sayang. Sophie, silakan. Wow, keren. Ini terlihat sangat bagus. Lihatlah. Aku sangat senang untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan waffle warna-warni ini. Hmm, enak. Aku suka sekali. Baiklah. Sekarang ke waffle buatan nenek. Sangat hangat dan lezat. Hmm, enak. Aku mau lagi. Wow. Apakah ini waffle warna pink? Hmm, ini seperti permen karet. Enak. Dan dengan krim dan juga permen karet. Itu adalah kombinasi yang luar biasa. Lihatlah. Tuh, aku bisa meniup gelembung. Kamu lupa menang ya, kakak. Oh ya, terima kasih. Aku tahu Sophie akan menyukai dek. Dan sekarang aku mau makanan penutup. Khususnya es krim. Itu sangat manis tentu saja. Tentu saja aku akan membuat waffle lagi. Sendiri. Aku akan membuat es krim juga. Ayo kita tambahkan susu dan juga telur. Hmm, apa yang harus kulakukan? Oh, kenapa aku tidak mesan es krim saja? Lagipula aku tidak bisa membuat es krim yang rasa-senak ini. Uh, ini dia. Baskin Robin kesukaannya. Aku suka juga. Uh, ini dia. Tada. Ternyata aku bisa membuatnya dengan sangat cepat. Lalu aku bisa mencobanya dulu sebelumnya. Hmm, enak. Uh, aku harus menambahkan sedikit beri sepertinya. Lihatlah betapa kerennya. Wafelnya sudah siap. Wafel ini harus dilipat ke dalam cetakan. Lalu diisi dengan es krim. Baiklah. Ini dia es krimnya. Dan ini makanan penutup yang lengkap. Apa? Apa ini? Aku tidak mentolah dari pencurian. Oh, baiklah. Hei, apa yang kalian lakukan? Itu adalah buah beriku. Apa? Oh, tidak. Dan aku hanya punya satu mentimun. Kalian membuatku sangat marah. Baiklah, ayo kita kocok semua. Oh, ini terlihatnya bagus. Es krimen timun sangat cocok untuk makanan sehat. Mudah-mudahan rasanya enak. Sophie saatnya mencoba. Tapi jangan lupa taburan di atasnya. Dan tentu saja, Pickles. Apa? Itu. Baiklah, Sophie. Silakan makan. Wow, banyak sekali. Lihatlah es krim ini sangat berbeda-beda. Apa ini? Pickle. Dan es krim. Nenek, apa yang kau lakukan? Ayo, cobalah, sayang. Baiklah. Ini adalah kombinasi yang aneh. Aku akan sakit. Aku tidak menyukainya. Oh, maafkan aku, sayang. Itu adalah salah kalian. Oh, tapi lihat itu. Ini adalah Baskin Robin es krim. Aku harus mencobanya. Hmm, enak. Baiklah. Sekarang aku akan punya yang ketiga. Hmm, ada buah beri dan juga sprinkle. Hmm, ya. Ini sangat enak. Oh, tapi lihat. Ini ada marshmallow. Enak. Dan juga stick pokey. Uh, enak ya. Dan bagaimana dengan ini? Ini adalah waffle. Sangat enak. Dan pemenangnya adalah koki. Oh ya, akhirnya kemenangan diberikan secara adil. Jangan lupa berlangganan agar kalian tidak ketinggalan tantangan-tantangan menarik lainnya. Tuliskan di kolom komentar. Kudapan melezat apa yang kalian ingin coba di video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. PT. And년- sunlight. Sampai jumpa. Masin-hampai. Jangan lupa.